Menparekraf sekaligus politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno menghadiri peringatan Harlah Partai Persatuan Pembangunan di Stadion Geridoso, Nukoto, Ayak, Yakarta minggu siang. Kedatangan Sandiaga di acara P3 tersebut semakin menambah dukungan kepada Sandiaga Uno untuk maju Pilpres 2024 makin menguat. Dalam acara tersebut, Sandiaga Uno disambut PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono serta beberapa elit partai berlambang Kaabah tersebut serta ribuan massa simpatisan partai yang hadir di Stadion Geridoso. Dalam sambutannya, Sandiaga sempat mengajak massa simpatisan yang hadir bersolawat hingga berpantun. Sandiaga juga menyampaikan bahwa kepemimpinan nasional yang bisa mensejahterakan rakyat adalah pemimpin yang bisa memberi nilai lukur yakni Fatonah, Amanah, Siddiq, dan Taflik. Usai Silaturahmi Akbar P3 yang dihadiri PLT Ketum P3 Mardiono, Sandiaga Uno berkomitmen untuk segera mengakhiri polemik terkait dirinya yang kini masih menjadi bagian Partai Gerindra. Bahkan dalam waktu dekat, Sandiaga Uno mengaku secara etika politik dirinya Agar Soan bertemu Ketum Kerindra Prabowo Subianto. Ketua Mandirisariah, Bapak Kiai Haji Mustafa Agil Sirot, Lut P3 kelima puluh bertambah meriah. Agar! Bagian selatan diberi akses masuk, Pak Ketum sudah. Sebetulnya itu, PLT Ketua Umum P3 Mardiono telah menyatakan membuka kemungkinan untuk Sandiaga bergabung dengan Partai Berlambang Kabah tersebut. Selain itu, Mardiono menegaskan partainya akan bangkit pada pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, mendapat angka urut 17, diartikan sebagai simbol perjuangan dunia dan simbol perjuangan manusia. Mardiono memberi target P3DI untuk paling tidak bisa mengirim wakil rakyat ke DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi warga DII.